Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar Yuk kita baca sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan perhinggikanlah kecerdasanku Amin Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu Materi untuk hari ini adalah Tema 7, Kebersamaan Subtema 4, Kebersamaan di Tempat Wisata Pembelajaran ke-6 Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya Ayo mengamati Membuat kreasi market kebun binatang Siti dan teman-temannya membuat market kebun binatang Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok Setiap kelompok membuat market kebun binatang Mereka melengkapi cerita dongeng binatang Kelompok Siti memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya Siti melengkapi dengan cerita surah dan buaya Ayo anak-anak, kita menulis Tulislah kembali cerita tentang hewan yang telah kamu peroleh dari guru, teman, atau orang lain Misalnya, persahabatan gajah dan tikus Suatu hari, tikus menawarkan bunga yang sangat wangi kepada gajah Gajah mencoba untuk menciumnya Namun, karena mencium bau tersebut Gajah bersin dengan sangat kencang Sehingga seluruh bunga-bunga dan rumah-rumah Di sekitar menjadi hancur berserakan Kemudian, datanglah badak Untuk menengahi gajah dan tikus Gajah dan tikus menyadari kesalahannya atas kejadian ini Akhirnya, gajah dan tikus saling meminta maaf Dan mereka menjadi sahabat Kalian bisa membuat cerita tentang hewan sesuai dengan kreasi sendiri Tuliskan di buku tugas kalian masing-masing Kelompok Siti berjumlah 12 siswa Setengah bagian membuat market Dan sepertiganya menulis dongeng Sisanya menyiapkan bahan dan merapikan karya Ayo anak-anak kita berlatih Berilah tanda centang pada gambar berikut yang menunjukkan pecahan Dan berilah tanda silang yang tidak sesuai dengan pecahan di samping gambar Perhatikan ya anak-anak Yang pertama ada pecahan 1 per 2 Itu artinya Satu gambar dibagi 2 Kemudian, salah satu gambarnya diarsir Sekarang kita cari Mana yang sesuai dengan pecahan 1 per 2 Gambar yang pertama Bagaimana anak-anak? Ini berapa nilainya? Ya, ini adalah 1 per 4 Berarti bukan 1 per 2 Kita beri tanda silang Yang kedua Juga 1 per 4 Kita beri tanda silang Yang ketiga Ini adalah 1 per 2 Berarti kita beri tanda centang Yang keempat Juga 1 per 2 Kita beri tanda centang Dan yang terakhir Ini bukan pecahan 1 per 2 Tapi berapa? Ya, ini adalah 1 per 4 Berarti kita beri tanda silang Baik anak-anak Untuk yang selanjutnya Kalian bisa berlatih dan kerjakan di buku tugas kalian masing-masing Buatlah gambar yang menunjukkan pecahan di samping Buatlah gambar yang menunjukkan pecahan di samping Misalnya ini ada pecahan 1 per 2 Berarti ada 1 gambar dibagi 2 Dan salah satu bagiannya kita arsir Perhatikan contoh Ini adalah gambar yang menunjukkan pecahan 1 per 2 Baik untuk yang selanjutnya Kalian juga bisa berlatih dan kerjakan di buku tugas kalian masing-masing Boleh kalian menggunakan pincel warna sesuai dengan kreasi dan warna kesukaan Ayo selanjutnya kita berlatih Selesaikanlah permasalahan berikut berkaitan dengan pecahan Nomor 1 Kelompok Siti berjumlah 12 siswa Setengahnya bertugas membuat market Berapa siswa yang bertugas membuat market? Ya tadi 1 kelompok isinya 12 Setengahnya berapa? Setengahnya itu artinya 1 per 2 Berarti cara menghitungnya 12 dibagi 2 Berapa anak-anak? Ya 6 Jadi siswa yang bertugas membuat market ada 6 Kemudian perhatikan nomor 2 Kelompok Siti berjumlah 12 siswa Sepertiga bagian bertugas menulis kembali dongeng Berapa siswa yang bertugas membuat dongeng? Nah caranya masih sama ya anak-anak Kalau yang ini dibagi menjadi 3 Karena 1 per 3 Jadi 12 dibagi 3 Berapa? Ya 4 Maka jawabannya Siswa yang bertugas membuat dongeng adalah 4 siswa Baik untuk nomor 3 dan nomor 4 Kalian bisa berlatih dan jawab di buku tugas kalian masing-masing Selanjutnya Selanjutnya Ayo kita berkreasi Ayo membuat market kebun binatang sederhana Perhatikan apa saja yang dibutuhkan Alat dan bahan yang pertama Kertas karton Kertas manila Plastisin Lem kertas Cat air Gunting Pensil Dan penggaris Berikut ini adalah langkah-langkah membuat market kebun binatang Yang pertama Kita membuat dasar market Caranya Potonglah kertas karton yang tebal dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm Kemudian berilah warna sesuai dengan keinginan Yang kedua Selanjutnya Kita membuat binatang Caranya Buatlah beberapa hewan dari kertas manila Kemudian diberi warna Atau Hewan juga bisa dibuat dari plastisin Yang ketiga Kita membuat pagar Caranya Buatlah pagar dari kertas atau koran bekas yang digulung Kemudian dicat Lalu Rangkai kertas gulung tadi membentuk pagar dengan lem Yang keempat Kita membuat pohon Caranya Buatlah pohon dari kertas atau koran bekas yang digulung kemudian dicat Lalu Rangkai kertas gulung tadi membentuk pohon dengan daun menggunakan lem Yang kelima Memasang binatang Pagar dan pohon Pada dasar market Pasanglah binatang Pagar dan pohon Pada dasar market Dengan menggunakan lem Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa membuat market kebun binatang? Ya Kalian bisa mencoba membuat kreasi Market kebun binatang di rumah Bersama keluarga kalian Selamat berkreasi anak-anak Selamat berkreasi anak-anak Kalian harus selalu menjaga kebersihan Dengan sering-sering mencuci tangan Atau jika kalian ingin keluar rumah Jangan lupa menggunakan masker Dan jauhi kerumunan Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya